Assalamualaikum Halo semuanya Selamat datang di channel youtube Sofatul Ayni Rahmah Di podcast aku pertama kali ini Gimana nih kabarnya Semoga Sehat selalu ya Di masa pandemi seperti ini Jangan lupa memakai masker Dan selalu mematuhi Protokol kesehatan Agar kita terhindar dari virus cinta Eh Maksudnya virus corona ya Ya kali virus cinta Oke oke Jadi sebelumnya perkenalkan Aku Sofatul Ayni Rahmah Asal Majalengka Mahasiswi di Iwin Wali Songo Semarang Prodi Komunikasi dan Penyarahan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Podcast ini Datang untuk memenuhi tugas UAS Ujian akhir semester UAS ini Dari mata kuliah Metodologi Dakwah Yang diampu oleh Ibu Farida Rahmawati Kali ini Aku akan sedikit bercerita Meneladani Wali Songo Atau Wali Sembilan Tapi Aku hanya menceritakan Satu wali saja ya Yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said Sebelum aku menceritakan Meneladani sikap positif Yang harus kita teladani Ada baiknya nih Aku ceritakan sedikit Mengenai biografi Sunan Muria Atau Raden Umar Said Sunan Muria Atau Raden Umar Said Putra Usman Haji Atau Sunan Mandalika Bin Ali Al-Murtado Diperkirakan Lahir tahun 1450an Masehi Ayahnya itu Saudara kandung Dari Sunan Ampel Dari ayahnya Sheikh Ibrahim Asmarakani Ibunya bernama Dewi Sarifah Sunan Muria Mempelajari Pengetahuan agama Dan metode dakwah Dari gurunya Yakni Sunan Kalijaga Sunan Muria Berdakwah Di tengah masyarakat Yang masih Menganut Hindu Buddha Dan memiliki Tradisi Jawa Yang masih kental tentunya Tradisi keagamanya pun Tidak dihilangkan Melainkan Diberi warna Islam Dan dikembangkan Menjadi tradisi keagamaan Yang bernilai Islam Beliau pun Mengajarkan penghayatan Tentang kebenaran Tuhan Yang Maha Esa Ketaatan kepada Allah Wirid Mencotohkan Ahlak mulia Dalam sehari-hari Dengan kesederhanaan Dermawan Dan dakwah Yang disampaikan Dengan arif Dan bijaksana Dalam menghadapi Budaya masyarakat Nah Ada juga nih Sikap yang harus Kita teladani Sikap positif Dari Sunan Muria Atau Raden Umar Said Yang pertama Sederhana Dan bersahaja Beliau memilih Tinggal di pelosok Jauh dari perkotaan Dan pusat kekuasaan Ia pun bergaul Dengan masyarakat pinggiran Pilihan itu Menunjukkan Bahwa Sosok Sunan Muria Memiliki sifat Yang sederhana Dan bersahaja Kemudian Moderat Dan toleran Dalam berdakwah Sunan Muria Mengikuti gaya Sunan Kalijaga Yaitu Berdakwah Dengan memasukkan Ajaran agama Lewat Berbagai Tradisi keagamaan Misalnya nih Tradisi kenduri Yaitu Membaca zikir Tahlil Dan doa Bagi orang muslim Yang sudah meninggal Tapi Ia tidak mengharamkannya Menggantikan tradisi Bakar kemenyan Membaca mentera Dengan bacaan doa Solawat Dan sodakoh Yang terakhir Yaitu Dermawan Beliau mengajarkan Agar masyarakatnya Menciptakan Keselarasan Dan perdamaian Sesama penduduk Melalui sedekah Atau Pemberian makanan Kepada tetangga Ia pun Mencotohkan Dengan sikap Dermawan Dan mengajari Penduduk Saling memberikan Makanan Jadi Ada banyak sekali ya Sikap yang harus Kita teladani Dari sikap positif Raden Umar Said Dari cara berdakwah Sampai di kehidupan Sehari-harinya Dan Aku ucapkan Buat kalian Yang sudah mendengarkan Aku ucapkan Terima kasih Dan semoga Bermanfaat ya Oke Bila ada salah-salah kata Aku mohon maaf Wassalamualaikum Dan sampai jumpa Bila ada salah-salah kata